Pemirsa indeks harga saham gabungan pada pekan ini diperkirakan masih bergerak menguat pada pekan depan. Sejalan dengan berbagai sentimen tren, peningkatan harga komoditas hingga aksi window dressing yang akan mewarnai pasar modal. Ya, window dressing yang paling signifikan terjadi pada akhir tahun di mana biasanya harga saham akan mengalami penguatan sampai dengan bulan Januari. Sesuatu yang indah dan cantik akan menarik mata lalu turun ke hati. Bukan hanya kecantikan penampilan fisik manusia saja yang memiliki daya tarik, tetapi juga kecantikan portfolio di pasar modal. Seperti halnya kosmetik yang digunakan wanita untuk mempercantik wajahnya, window dressing juga seringkali dilakukan oleh manajer investasi dan perusahaan terbuka atau emiten untuk mempercantik tampilan portfolio atau performa laporan keuangannya. Dengan strategi tersebut, tampilan portfolio dana yang dikelola atau laporan keuangan perusahaan menjadi semakin menarik di mata investor maupun pemegang saham. Fenomena window dressing secara tidak langsung menyebabkan kenaikan harga saham-saham unggulan. Manajer investasi perusahaan akan berusaha meningkatkan nilai-nilai saham yang dimilikinya, sehingga penutupan tahun kinerja yang dikelola terlihat lebih baik. Karena aksi ini dilakukan oleh hampir seluruh manajer investasi di seluruh dunia, maka pada akhir tahun pun indeks harga saham umumnya akan bergerak naik. Window dressing yang paling signifikan terjadi pada akhir tahun, di mana biasanya harga saham akan menguat sampai bulan Januari. Yang dikenal juga dengan sebutan Januari Effect. Lalu bagaimana membaca peluang cuan lawat window dressing? Kita simak pembahasannya hanya di IDX Channel. Ya pemirsa, meski di tengah pandemi, masyarakat tetap bisa mendapatkan cuan ini. Dengan melihat peluang yang ada dan memanfaatkan momentum yang tepat, lantas langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan cuan di tengah pandemi, kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Fera Chong. Ya halo, selamat siang Mangi. Ya halo, selamat siang rekan pras. Ya mungkin bisa dijelaskan ini berbagai laporan dan juga riset yang sudah Mangi lakukan. Gimana sih caranya kita bisa mendapatkan cuan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini? Baik, terima kasih rekan prasetya Wibowo. Ya pemirsa, meskipun di tengah pandemi COVID-19 ternyata kita juga tetap bisa mendapatkan cuan dengan melihat berbagai peluang dan juga memanfaatkan momentum-momentum yang ada. Nah mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan cuan ya di masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan memulai bisnis-bisnis kecil ya. Contohnya berjualan online dengan menjual barang-barang yang memang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti alat-alat kesehatan, kemudian multivitamin, kemudian juga bisa menjual alat-alat olahraga. Karena saat ini banyak sekali masyarakat yang melakukan olahraga baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan ya. Kemudian bisa juga menjual makanan dan minuman yang memang makanan-makanan sehat begitu ya untuk menunjang daya tahan tubuh. Dan selain itu ternyata masih ada hal lainnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan cuan di tengah pandemi hanya dengan menjadi kaum rebahan saja. Yaitu dengan berinvestasi. Nah di mana investasi sendiri ini memang instrumen investasi di Indonesia banyak sekali ya. Ada emas, kemudian deposito, P2P lending, kemudian obligasi, reksadana maupun saham. Di mana untuk instrumen investasi ini kita sebenarnya juga bisa memilih ya mana sih yang lebih cocok untuk diri kita. Dan tentunya setiap instrumen investasi ini memiliki resiko dan juga imbal hasil atau return yang berbeda-beda. Contohnya untuk imbal hasil yang dihasilkan oleh instrumen investasi emas ya dalam kurun waktu 10 tahun adalah sekitar 45,7%. Kemudian untuk P2P lending dalam kurun waktu 10 tahun return yang dihasilkan ini kurang lebih 205%. Kemudian untuk reksadana saham imbal hasil yang dihasilkan ya adalah sekitar 131%. Kemudian untuk saham memang ini cukup menarik karena return yang dihasilkan ini cukup besar ya itu sekitar 343% dalam kurun waktu 10 tahun. Dan sebenarnya jika kita bicara mengenai instrumen investasi reksadana dan juga saham, ada satu momentum yang memang ditunggu-tunggu oleh para investor dan juga banyak dilakukan ya oleh emiten, kemudian perusahaan dan juga manajer investasi menjelang akhir tahun. Yaitu fenomena window dressing. Di mana sebenarnya window dressing ini bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya. Ya betul, bicara mengenai window dressing ini memang biasanya dilakukan ada yang per tiga bulanan begitu dalam artian perkuatalan setelah laporan keuangan yang sudah dikeluarkan oleh emiten-emiten yang ada di pasar modal. Tapi biasanya window dressing ini juga banyak yang ditunggu menjelang akhir tahun di bulan Desember, Mangi. Dan mungkin Mangi bisa menjelaskan lebih lanjut begitu seperti apa sih window dressing ini yang bisa dinantikan juga oleh investor untuk memilih saham-saham apa saja yang setelah dipercantik bisa menjadi salah satu pilihan investasi tentunya. Ya jadi memang window dressing ini merupakan satu upaya yang dilakukan oleh emiten, kemudian perusahaan dan juga manajer investasi ya untuk mempercantik laporan keuangan. Nah untuk apa sih sebenarnya mereka ini mempercantik laporan keuangan tentunya untuk menarik minat para investor ya agar bisa menanamkan modalnya lebih banyak lagi agar bisa berinvestasi lebih banyak lagi. Dan kemudian tujuan lainnya dilakukan window dressing ini adalah agar sahamnya di tahun depan ya terutama di bulan Januari ini tetap diminati oleh para investor. Dan biasanya ini kita sebut dengan fenomena Januari efek dan kemudian ternyata window dressing sendiri ini juga bisa membuat kinerja dari IHSG menjadi lebih positif. Karena begitu para emiten kemudian manajer investasi dan juga perusahaan ini mempercantik laporan keuangan dan akhirnya para investor ini tertarik untuk membeli saham-saham di perusahaan tersebut. Artinya jika semakin banyak saham yang dibeli oleh para investor di bursa efek atau di pasar modal artinya juga akan mendorong pergerakan IHSG ke arah yang lebih positif lagi. Betul dan kalau kita cermati sejauh ini adakah data yang menunjukkan bahwa memang aksi window dressing begitu yang dilakukan oleh emiten ataupun perusahaan-perusahaan tercatat di bursa efek Indonesia ini juga memberikan dampak yang positif untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sendiri. Ya memang mengenai fenomena window dressing ini kita juga bisa sebut dengan Santa Claus Rally ya yang memang puncaknya ini biasanya dilakukan di bulan Desember atau menjelang akhir tahun. Dan berdasarkan data yang saya dapatkan ini pada tahun 2015 di bulan Desember untuk IHSG sendiri ini meningkat sebesar 2% untuk pergerakannya ya ke arah yang lebih positif. Kemudian di tahun 2017 IHSG juga bergerak ke arah yang lebih positif ya di bulan Desember yaitu sekitar 5,7%. Kemudian di tahun 2019 IHSG juga menguat ya sekitar 4,8% di bulan Desember karena adanya fenomena window dressing. Dan kita juga sempat mencermati mungkin ya beberapa sobat investor dan juga Pras beberapa waktu belakangan ini juga memang IHSG kinerjanya sudah mulai membaik ya Pras ya. Mungkin sempat menyentuh level 6 ribuan karena kemarin-kemarin ini sudah sempat menyentuh 5.600 dan 5.800an ya. Dan memang mengenai momentum atau fenomena window dressing sendiri ini menurut beberapa analis di tahun ini terjadi lebih awal. Sudah terjadi pada bulan November 2020 lalu ya di awal bulan November 2020 karena memang hal tersebut dipicu oleh adanya momentum libur akhir tahun yang memang sedikit lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun sudah dipangkas oleh pemerintah dan mungkin Pras bisa menjelaskan nih kepada sobat investor bagaimana sih implementasi dari window dressing itu sendiri. Ya kalau kita cermati memang salah satu upaya untuk menarik lagi minat investor dalam memilih saham-saham ataupun portfolio yang sudah banyak bertebaran juga di pasar modal Indonesia. Ada berbagai langkah yang dilakukan oleh perusahaan tentunya tadi salah satunya juga dengan mempercantik laporan keuangan yang bisa dilakukan per kuartalan atau per tiga bulanan. Begitu ada juga yang memanfaatkan momentum window dressing akhir tahun tadi. Ada Santa Claus Rally yang biasanya ini terus berlanjut sampai dengan bulan Januari yang biasanya juga disebut Januari Efek. Tapi kalau kita cermati ini adalah bagaimana upaya perusahaan untuk melihat bagaimana proses-proses piuta kemudian dari sisi dana yang dimiliki di perusahaan untuk dipercantik dalam hatian diperhalus. Apakah ini menggunakan data-data secara akutansi yang mungkin ini hanya dimiliki dari sisi kemampuan ya dari perusahaan atau seorang akuntan ataupun mereka yang memiliki kemampuan di bidang untuk memperbaiki dari sisi laporan keuangan. Jadi itu menjadi salah satu langkah juga sehingga masyarakat investor bisa melihat. Tapi yang perlu dicermati juga ini Mangi dan juga investor adalah kita sebagai seorang investor juga harus tetap melihat dari sisi fundamental perusahaan yang akan kita pilih. Misalnya memang ada aksi profit, aksi window dressing begitu maksud saya tapi tetap harus dilihat bagaimana dengan kinerja perusahaannya secara fundamental. Apakah benar aksi window dressing yang sudah dilakukan sesuai ataupun sejalan dengan kinerja perusahaannya atau tidak begitu. Jangan sampai kitanya juga yang terjebak ya dengan aksi window dressing atau mempercantik laporan keuangan yang sudah dilakukan oleh emiten Mangi. Sehingga itu menjadi pilihan di masing-masing investor tentunya juga dengan kita banyak belajar bagaimana melihat analisis-analisis yang diberikan oleh para analis ataupun para pelaku industri pasar modal begitu baik yang ada di IDX channel maupun di media lainnya Mangi. Iya saya coba tambahkan sedikit ya dari penjelasan Pras bahwa memang fenomena window dressing ini tidak hanya sebenarnya terjadi pada akhir tahun saja tapi juga bisa terjadi di setiap akhir kuartal ya. Kuartal 1, 2, dan 3 yaitu bulan Maret, Juni, dan juga September yang kemudian efeknya ini bisa dirasakan di bulan-bulan selanjutnya yaitu pada bulan April, kemudian bulan Juli, dan juga bulan Oktober. Baik, nah bicara mengenai hal lainnya Januari. Oke, nah kira-kira hal apa yang harus diperhatikan nih terkait dengan window dressing sendiri Mangi? Mungkin ini menjadi suatu hal yang bisa dicermati untuk masyarakat investor dalam menyikapi aksi window dressing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tercatat. Ya sebenarnya fenomena window dressing ini tidak hanya dilakukan oleh para emiten begitu ya, namun juga manager investasi ini juga biasanya memperbaiki portfolio yang dimiliki. Jadi menjelang akhir tahun ini biasanya saham-saham yang kinerjanya kurang baik ini dijual oleh manager investasi, kemudian dibelikan saham baru yang memang kinerjanya dikatakan cukup baik untuk kemudian portfolio-nya ini diperbaiki, diperlihatkan kepada para investor untuk menarik minat dari para investor agar mau menanamkan modalnya lebih banyak lagi. Karena kita tahu untuk reksadana sendiri, manager investasi ini kan mendapatkan fee ya dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para investor jika berinvestasi di reksadana. Kemudian sebenarnya momentum window dressing ini kita bisa manfaatkan sebagai momentum untuk profit taking, atau bisa juga dikatakan sebagai meraih cuan untuk jangka pendek. Contohnya kita membeli saham pada bulan November 2020 awal ya, kemudian kita bisa menjualnya di akhir tahun. Karena memang menjelang akhir tahun ini perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten mempercantik laporan keuangannya dan biasanya harga sahamnya ini menjadi meroket dan kita bisa mengambil momentum untuk mendapatkan cuan di saat-saat tersebut. Kemudian tapi yang harus diperhatikan selanjutnya ya adalah jangan asal membeli saham saja, kita juga harus memperhatikan fundamental dari emiten tersebut. Karena jika satu perusahaan memiliki fundamental yang cukup baik ya, artinya memang perusahaan tersebut atau emiten tersebut juga memiliki daya tahan yang lebih kuat. Kemudian ternyata window dressing ini bisa membuat ya kinerja dari pasar modal Indonesia menjadi lebih baik lagi karena secara tidak langsung tadi window dressing juga bisa memberikan pergerakan yang positif terhadap IHSG. Dan ternyata Pras dan juga pemirsa menurut Inarno Jayadi selaku direktur utama dari Bursa Efek Indonesia, kinerja pasar modal Indonesia ini sudah mulai membaik loh beberapa waktu belakangan ini seperti yang disampaikan oleh beliau dalam tayangan berikut ini. Perkembangan pasar modal di penghujung tahun ini telah mengarah ke jalur yang sangat positif Alhamdulillah. Respon pasar mulai membaik tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan yang mulai menunjukkan perbaikan di semester 2 ini. Dan diikuti dengan peningkatan likuiditas perdagangan yang tadi telah dibukiki sampaikan mencapai 8,3 triliun per hari. Tren positif juga diikuti dengan sejumlah perusahaan yang melakukan IPO di tahun ini. Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah membantu Bursa dalam memfasilitasi 4,6 perusahaan untuk GoPublic sepanjang tahun 2020 ini. Dan turut menghantarkan jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia mencapai 708 perusahaan. Pertumbuhan aktivitas GoPublic juga diikuti dengan tren pertumbuhan jumlah investor pasar modal. Yang jumlahnya... Ya dan tentunya selain fenomena window dressing ada juga sentimen-sentimen positif ya yang juga membuat kinerja pasar modal Indonesia ini akhirnya semakin membaik. Contohnya adalah sentimen positif yang datang dari pemilihan Presiden Amerika Serikat ya. Yang mana akhirnya Joe Biden ini terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Kemudian juga beberapa berita mengenai vaksin ya, vaksin Sinovac yang sudah sampai di Indonesia dan jumlahnya sekitar 1,2 juta yang mana. Ini sebenarnya bisa menjadi penggerak bagi pasar modal Indonesia, PAS dan juga pemirsa. Betul Mangi, kalau kita cermati memang tren pergerakan dari indeks harga saham gabungan banyak juga analis yang sudah menyampaikan data dan juga analisisnya di IDX Channel. Memang pada tahun 2020 ini indeks masih berpeluang untuk menyentuh level tertingginya lagi di level 6 ribu. Tapi memang kita akan lihat seberapa kuat juga. Mengingat akan banyak lagi libur pada beberapa waktu ke depan meskipun sudah ada pemangkasan dari jumlah liburan panjang di akhir tahun. Tapi ini tentu bisa dimanfaatkan dengan adanya window dressing tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Sehingga bisa melihat lagi nih bagian ataupun saham-saham apa saja dari sektor-sektor mana saja begitu yang bisa menjadi daya tarik bagi para investor dalam berinvestasi. Baik yang untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Mengingat kalau kita lihat dengan beberapa sentimen yang tadi Mangi katakan juga dengan tibanya vaksin COVID-19 dari Sinovac di Indonesia ini memberikan harapan baru. Semakin membuat pasar ataupun market juga lebih tenang lagi bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera teratasi meskipun masih membutuhkan waktu beberapa waktu ke depan. Masih membutuhkan waktu lagi untuk proses pembuktian bahwa vaksin akan efektif digunakan di Indonesia. Tapi ini tentu satu hal yang sangat mampu menjadi pendorong lagi bahwa indeks menyentuh level 6 ribu paling tidak sampai dengan akhir tahun. Dan kita lihat memang sejauh ini menurut Mangi kira-kira kalau kita bicara mengenai window dressing apa saja sih yang perlu dicermati begitu apakah hanya memang dari sisi laporan keuangannya saja kah atau juga berdasarkan kinerja dari pergerakan indeksnya sendiri kan. Karena kita tahu apabila indeksnya juga masih melaju positif sebenarnya juga didukung oleh saham-saham yang banyak bergerak ke arah yang positif juga. Seperti yang tadi sudah kita bahas farmasi dalam beberapa hari terakhir ini langsung terdorong ya dengan hadirnya vaksin COVID-19 di Indonesia. Tentu ini bisa menjadi pilihan yang perlu dicermati adalah berikutnya apakah sentimen yang kaitannya dengan vaksin ini hanya untuk jangka pendek saja sesaat saja atau untuk bisa jangka menengah panjang Mangi. Ya sebenarnya jika kita bicara mengenai momentum window dressing ini sesuai tadi Pras sudah sampaikan ya nah momentum window dressing ini sebenarnya kita juga tidak boleh asal memilih saham saja tapi kita juga harus melihat dari fundamental perusahaan tersebut. Kemudian kita juga harus memilih saham-saham yang mungkin blue chip ya yang memang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan dan biasanya untuk momentum pada saat momentum window dressing ini harga saham ini bisa melesat ya sampai dengan 5 sampai dengan 10% dan kita memang sebagai investor ini juga harus cermat nih dalam memanfaatkan momentum window dressing untuk mendapatkan cuan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya bagi sobat investor yang baru ingin berinvestasi ini cocok sekali nih memanfaatkan momentum window dressing di akhir tahun 2020 ini karena ternyata sebenarnya investasi ini manfaatnya banyak sekali ya Pras tidak hanya bagi diri sendiri kemudian juga bagi negara dan contohnya manfaat investasi bagi diri sendiri adalah bisa menambah penghasilan kemudian bisa melakukan pensiun lebih dini atau lebih cepat. Dan mungkin Pras juga bisa menambahkan nih manfaat investasi bagi negara apa saja sih Pras? Ya ya bicara mengenai manfaat bagi negara tentu sangat luar biasa sekali. Hingga saat ini bisa dikatakan pasar modal ini juga menjadi salah satu penyumbang ini pendapatan bagi negara. Karena di saat semua sektor usaha mengalami tekanan yang cukup dalam akibat pandemi COVID-19 justru industri pasar modal yang masih terus melaju di arah yang positif. Sehingga ini tadi seperti mengikatakan ada proses transaksi di sana kemudian ada fee ada lagi pajak yang bisa didapatkan oleh pemerintah dengan adanya pembagian dividen kemudian dari nilai transaksi yang semakin aktif berarti akan ada yang menerima fee bisanya dari perusahaan sekuritas dan perusahaan-perusahaan sekuritas itu pun juga membayar pajak kepada pemerintah. Nah jadi memang disitulah roda perekonomian dari industri pasar modal juga bisa dikatakan menjadi salah satu penopang nih untuk ekonomi nasional hingga saat ini di tengah pandemi COVID-19. Ya dan ternyata ada satu hal yang menjadi manfaat dari investasi bagi diri sendiri yaitu agar kita bisa terbebas hutang di masa tua atau di masa pensiun nanti. Karena secara tidak langsung dengan kita berinvestasi ini bisa melatih diri kita lebih disiplin, lebih mandiri dan juga lebih siap akan resiko ke depannya. Yes itu dia memang banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan pada saat kita berinvestasi tidak hanya untuk hari ini saja tapi untuk masa depan kita. Baik Mangi terima kasih banyak atas laporan dan data-data yang sudah kamu sampaikan begitu selamat melanjutkan aktivitas Mangi kembali. Terima kasih. Ya pemirsa yang berenjak dari tempat Anda kami akan kembali tentunya dengan informasi dan pembahasan infografik menarik lainnya usaha jeda berikut ini. Terima kasih.